Di bulan Ramadan, salah satu hal yang paling ditunggu adalah momen berbuka puasa. Saat berbuka, dianjurkan untuk memakan yang manis-manis. Sebab setelah seharian menahan lapar dan dahaga, metabolisme tubuh jadi melambat dan energi berkurang. Makanan atau minuman manis ini berperan dalam mengembalikan energi dan stamina tubuh yang hilang. Di Indonesia, beragam kuliner manis yang khas dihidangkan saat Ramadan. Siapa yang tak kenal, kolak pisang atau bubur biji salak atau candil yang rasanya manis dan gurih dengan tambahan santan. Nah, selain gula dan santan, ada juga beragam kuliner manis yang menggunakan susu sebagai salah satu bahan utamanya. Selain menyehatkan, juga membuat Anda segar dan bertenaga kembali. Dan berikut, on the spot merangkumnya dalam 7 kuliner unik saat Ramadan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 1.5 cangkir butter, 1.4 sandok teh bubuk kapolaga, 1.4 cangkir gula pasir, 1.4 cangkir tepung terigu durum atau tepung semolina, 1.5 cangkir kelapa parut kering, 1.5 cangkir susu bubuk, 1.5 cangkir panir atau keju india, 1.5 cangkir susu kental manis yang full cream, 1.3 cangkir kacang mede, dan beberapa butir kacang pistachio sebagai penghias. Blender kacang mede hingga halus, lalu pisahkan. Kemudian blender stroberi yang sudah dicuci bersih. Cara membuatnya, masukkan butter ke dalam wajan atau teflon, lalu masukkan tepung terigu durum atau semolina. Aduk pelan di atas api sedang sekitar 2 menit. Masukkan susu bubuk dan milk panir atau keju india dan aduk rata. Masukkan susu kental manis yang full cream. Setelah semua tercampur, masukkan stroberi yang telah di blender tadi, lalu aduk terus sekitar 15 hingga 20 menit. Selanjutnya, masukkan gula pasir, kelapa parut, dan bubuk apu laga. Aduk terus agar tidak gosong, hingga adonan semakin mengental. Masukkan bubuk kacang mede. Masukkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega atau butter. Tambahkan kacang pistachio atau kacang lainnya sebagai penghias. Dinginkan, lalu masukkan ke dalam kulkas selama sekitar 2 jam. Dan baru stroberi yang lezat dan creamy pun siap dihidangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tempat di Indonesia, antara lain di Riau, Kepulauan Riau, dan Aceh. Terbuat dari bahan sederhana, yang ini minuman teh dan susu kental manis full cream yang diaduk. Namun cara membuat teh tarik ini sangat unik dan berbeda dari teh susu biasa. Caranya, tuangkan teh dan susu yang telah dicampur ke cangkir lain sambil ditarik ke atas udara. Lalu tuang ke cangkir lagi, dan ditarik lagi. Dalam proses penarikan ini, kandungan-kandungannya menjadi semakin pekat dan mengeluarkan aromanya keluar. Proses penarikan juga membantu mendinginkan suhu minuman dan memberikan lapisan busa lembut di bagian atasnya. Pembuat teh tarik yang terampil akan terlihat bak seniman. Kalau sudah begini, siapa yang menolak dibuatkan minuman yang milky dan creamy ini untuk berbuka puasa? Selanjutnya ada es buah atau dikenal juga dengan sop buah. Ini merupakan salah satu kuliner segar yang wajib hadir saat berbuka puasa, terutama di negara dengan cuaca tropis seperti Indonesia. Salah satu alasan kepopulerannya pun karena cara membuatnya sangat mudah, namun kesegaran dari buahnya sangat menyejukkan. Potong beberapa jenis buah yang diinginkan dengan berbagai bentuk, bisa dibentuk dadu, bulat, atau segitiga. Siapkan sekitar 500 gram es serut, 1 liter air, 5 sandok makan sirup vanili, dan 100 ml susu kental manis yang full krim. Cara membuatnya, campurkan air dan susu kental manis yang full krim, aduk rata, masukkan semua buah-buahan yang telah dipotong yang berbagai bentuk tadi. Terakhir, tambahkan sirup vanili dan es serut untuk menambah kesegarannya. Es buah susu kental full krim gold yang manis dan lezat ini memang memiliki rasa yang sangat nendang, sehingga siapa yang mau menolaknya, apalagi disantap saat berbuka puasa. Selanjutnya yaitu kuliner yang terbuat dari roti. Siapa bilang roti hanya bisa disajikan pada saat sarapan dengan olesan mentega atau selai? Faktanya, roti juga bisa diolah menjadi kuliner lezat bila dicampur dengan berbagai bahan lainnya, seperti menu puding roti susu panggang. Bahan-bahannya, 5 lembar roti tawaran di sobek-sobek, 125 ml susu cair, 2 butir telur ayam, 30 gram keju cedar parut, 80 gram susu kental manis yang full krim, dan kismis sesuai selera. Campur susu cair, susu kental manis full krim, dan telur. Aduk sampai rata. Lihat hasilnya, terlihat menggiurkan bukan? Kemudian ada es Johor. Meskipun namanya Johor, namun minuman segar yang satu ini berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan sering dijumpai terutama saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Minuman segar ini berisi buah-buahan, agar-agar, dan susu kental manis full krim gold. Disebut sebagai es Johor, karena pada saat terciptanya tahun 1957, bahan buah es ini masih diimpor dari Johor, Malaysia. Namun sekarang tentu saja semua bahan yang digunakan tak perlu dibeli di Johor, karena siapapun di rumah bisa membeli di pasar atau supermarket terdekat. Bahan-bahan yang digunakan yaitu buah pepaya yang dipotong kecil-kecil, buah leci, kolang kaling berwarna merah, agar-agar putih, buah nanas yang dipotong kecil-kecil, buah anggur yang dipotong belah dua, sirup koko pangan, dan susu kental manis full krim gold. Caranya, siapkan beberapa gelas. Terima kasih. 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 Terima kasih.